kaki kakak makasih banyak ya kita sudah dijamu ya THEM yani hey kata dia tadi yang cape kan kak gigi katanya Aku juga capek buatnya bro, makanya kan menikmati Itu terhadap dari aku loh, kalo terhadap aku gak keluar udah ada lah ya itu Gak boleh gitu, Kak Gigi mengandung 9 bulan, melahitkan sekarang, menyusui Menyusui aja sampe meriang-meriang Oh nampaknya, kita meninkan dia malam gak? Oh iya dong, kita meninkan ya? Masih dong Udah siap sekarang, siap dong Nombor 3 Albu Ui, lucu banget tadi, Bebi Raenza Kemarin udah ketemu, Bebi Buzel, terus tadi ketemu Bebi Raenza Ya sabar nih, kamu siap-siap di dalam ya? Nanti Bunda gendong-gendong kalo saya lahir Eh gue senang banget ya, setelah sekian lama akhirnya gue balik lagi ke Andara, bisa Ya, seolah nama my inspiration Nah, buat kalian, buat Arafi dan Kak Gigi, selamat atas kelahiran anak keduanya Raenza Selalu dirahmati oleh Allah SWT Dan sehingga dengan kelahiran anak keduanya Anak keduanya ini bisa menjadi pelengkap Atau pelengkap penyempurna bagi keluarganya yang ada Sehat tersebut Atau pelengkap penyempurna bagi keluarganya yang ada Apa gimana? Atau pelengkap penyempurna bagi keluarganya yang ada Bagaimana? Atau pelengkap penyempurna bagi keluarganya yang ada Bukan gak sportif mainnya Curang mainnya gitu Bukan Orang menang di mana sih? Mana uangnya? Mana sportif? Mana sportif? Ini ada apa yang beribut Bapak bos Makan gak sportif? Iya Ketua mana linter mainnya pak? Bukan, cuma curang Ini mental Ini curang Cura Curang mainnya Jangan lupa Jangan lupa Baru-baru masuk Jadi sportif banyak lah pak Banyak Ayo lupa Banyak Banyak lagi Banyak lagi Jangan lupa Dia pakai stick tadi yang masukin Iya Masukin ya Iya Iya kan masuk Ini sebenarnya dia mau jadi penang Apa mau jadi kongkur Ini kena-kena Apa Apa Ikut pak Silintamu Apa Silintamu Silintamu Minta 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 Ngaki Belum Liat O Di Jadi, kebaikan tadi lah Bapak. Mau kamu anak kita begitu? Gak mau Allah. Ada aja alasan yang ngeles dulu. Mau begitu? Shhh, gak kasih. NGACAAA! Gitu tuh. Udah, gak ada yang saya mau bilang. Aduh... Baru pulang. Majerat mana ngantuk. Tiba-tiba denger apa ini? Berisik banget. Si kakak ini. Bukannya jadi paneng malah. Terus dia malah ngompor-ngompor. Assalamualaikum. Asti. Walaikum salam. Hei! Gue takut selesai rumah. Rumah di sini gede-gede banget. Bisa aja. Lepang ini tunggu-tunggu nih. Eh, selamat datang di rumah baruku. Ah! Eh, ah! Ih, keren banget sih rumahnya. Selamat datang di rumah baru kami. Masya Allah. Ih, masih bergemal loh. Halo! Tuh, masih bergemal loh. Berarti masih kosong. Luangannya. Tapi ini keren banget. Rumahnya luas. Ada flam renang. Gimana luasnya? Luas! Hahaha! Tapi ini siapa yang suka olahraga sih? Kita berdua. Mau apa? Mau apa barang kaya? Mau apa? Mau nepatin gitu. Ngasih apa gitu. Barang mali mau nyumbang. Nyumbang komerti gitu ya. Nyumbangan aja semuanya di sini mah. Tapi seru banget tadi. Bagus banget rumahnya. Alhamdulillah. Kenapa suka rumah ini sih? Sudah nggak? Karena dia ada sama kakak tuh suka rumah yang minimalis kayak. Kita pengen tuh rumah tuh berasa ketika di rumah berasa liburan. Berasa pulang. Berasa pulang ke villa gitu tak. Oh gitu. Makanya ini ada kolamnya. Ada pohon-pohon pembojanya. Nah ini kan termasuk yang konsisten. Yang bedanya tertentu. Dari sisi keluarga pun terkenal dengan harmonisan yang luar biasa. Gak pernah loh dapet berita biring insya Allah ya. Jangan sampe ya. Gak pernah terekspos berita biringnya. Berita jeleknya di media. Amin. Alhamdulillah. Apa sih lah ket-ketnya. Rahsia-rahasianya itu. Kita pengen seperti itu. Apa ya? Biasa aja sih ke malamnya aja. Jalaninnya. Yang penting ini sih kalau gue sih. Membiasakan tidak curhat di sosial media. Udah itu paling penting. Udah Pak. Itu bener tuh. Jadi kalau dikit-kit curhat di sosial media. Yang gak ada jadi ada. Yang ada jadi gak ada. Yang ada jadi gak ada. Yang kecilnya jadi gede. Yang gak tau jadi tau. Iya. Gitu. Jadi urusan rumah tahu. Urusan pribadi udah. Kalau yang senang-senangnya boleh lah. Tapi kalau yang susah-susahnya, bete-betenya. Gak usah terus di sosial media. Cukup sendiri aja gitu. Kalau bisa udah ganti hari itu udah selesai. Misal. Udah masalah udah selesai. Iya kalau sebelum mau tidur terus ada kesel. Biasanya gue sama istri gue tuh surat-suratan. Lewat whatsapp atau tulisan atau apa gitu. Surat tulisan. Pas bangun tidur. Buka whatsapp. Ada kiriman dari istri tuh sepanjang. Udah deg-degan lagi. Berarti ada sesuatu. Tapi setidaknya udah. Legah. Legah. Legah gitu. Coba bandung. Kenapa cowok-cowok tuh kalau pakai bandung itu tetap laki ya. Kalau gue tadi gitu. Iya. Iya. Karena bandungnya warna pink. Coba-coba. Gak bener. Gitu tetap laki ya. Coba. Gitu? Gitu. Du harus lihat gue ya. Nama pengenpeng. Gitu tuh. Gitu. Gitu np. Gitu gue. Karena. Karena mes jiwanya bodor. Jadi gitu. Gitu kuving. Ya. Ya gue udah gini. Jijinya pecat ini kan. Bodor Masih udah berapa lama sih di gambar ngomong Miller? Mau setahun Tapi justru kita mungkin nanya sama A Udah berapa lama? Belum tangga 14 tahun Tangga 7, bulan 7, 2007 Di karunnya ini anak 5 Masih apa gitu? Cewek pertama Aisyah Yang kembar Rekana Raina Cewek-cewek yang keempat Jalu Yang kelima jatuh 13 tahun, 11 tahun 7 tahun, dan 2 tahun 15 tahun itu 14 tahun 15 tahun ya Menurut A Tahun-tahun sulit itu Tahun-tahun Tidak ada tahun gampang Orang-orang bilang gini 5 tahun pertama Setiap hari Setiap malam itu pasti ada sebuah tantangan Tidak ada yang Walaupun sudah 30 tahun menikah 40 tahun menikah Ya pasti ada berantem ya pasti Gak mungkin gak ada perselisihan Tapi mungkin pada akhirnya ada saling penerimaan Penerima pasangan kita tuh seperti apa Ya udah terima aja Udah kita terima aja Ada gak sih kunci Keharmonisan yang kalian lalui Apa? Apa ya? Kau dibilang komunikasi lancar Ya sama istri gue tuh komunikasi bisa dibilang Gak lancar kan? Bukan gak lancar tapi dalam diam Bukan gimana ya Jadi gini kayak gue sekarang pergi kesini nih Gak pernah tuh istri gue nanya udah nyampe belum Sama siapa saja Sampai kapan Gak pernah gitu Tapi istri itu termasuk orangnya yang Menem gak? Enggak istri gue mah pasti apa-apa diomongin Gue yang nyimpen Justru sebaliknya Ya gini lah Intinya sih kok gue tuh menghindari Sebuah pertengkaran Jika bisa dihindarkan, dihindarkan lah udah Tapi walaupun dia gak minta Ya kadang-kadang kita yang kirim foto sendiri Dia juga yang kirim foto Dia lagi dimana Istri anak sekarang tuh pap Kok gue emang gak eh Karena ya kerjaan gue juga kan banyaknya live Jadi juga bisa memantau Dan itu udah jadi kebiasaan dari bujangan Dan itu pulang kerja pasti pulang Sebenernya kunci harmonis itu tergantung kitanya Ada pada diri kita tau sebenernya itu tuh Gak ada definisi yang pas Gak ada definisi yang spesifik sebenernya Iya gue ngomong gitu juga belum tentu pas dilakukan di rumah tanggal lainnya Masih-masih punya Punya caranya pas-pasuh Beda-beda Iya betul Ambil berapa bulan itu? 7 bulan 7 bulan Udah masuk ke 8 tuh Masuk ke 8 Mau ke 8 Ngomongin mba ini Aku lagi agak sedikit kepikiran Karena banyak orang yang bilang Kalau anak aku tuh gak mirip aku Lihat WSG nya dong Masa kakeknya mirip bokap banget Tuh Mirip bokap kan Oh my god Hidungnya dong bilang Ya Mak wak Ininya mukanya bukan lesti Suaranya even akib Oh my Kata siapa yang mirip bokap lu? Banyak banget yang bilang Ya gak apa-apa kali namanya juga mirip bokap lu Berarti mirip kakeknya anak ini Berarti disayang Makanya opa Opa Ya bagus lah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apaan yang umurnya? Eh Udah lama ya Iya Kapan pak siapa? Maaf saya Ketemu di Ketemu di Ketemu di TV Oh di Oh ya di TV Betul 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 Bentar bentar Maaf pak Maaf pak Maaf pak Ya deh Jangan jadi bokap lu deh Tuh 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 Ini mah ada mirip dan keluar Mungkin salah Salah USGIN Salah daripada ngomong ngomong ini tuh Udahlah mau gak ketemu Uwe Iya Men ngajak main bilyar gitu Matt Bisa? Main bilyar Coba deh pak, saya jarang sih jarang banget Woh, kalau yang biliar itu balanya 15 Nyodoknya harus tepat lah, yuk Nyodok, 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 bapak Aduh, gue diajak nyodok sama bokap lu Kita mau ambil air dulu Aduh, ini mah feeling jadi udah gak enak Jadi kayak inget Papa sama Lintar Main biliar kemarin Semalam maksudnya Tapi, mudah-mudahan we Airvan gak diapa-apain sama Papa Sampai jumpa 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 Terima kasih.